Jadi yang pertama saya akan kasih tahu kepada teman-teman Dalam kondisi nambulan ini menurut saya alat perdam ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya Imam di channel youtube saya Rumah Otomotif Pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya Saya akan review bagaimana kondisi alat perdam otomat Setelah 6 bulan pemasangan teman-teman Jadi sebelum saya pasang alat perdam ini teman-teman semuanya Saya sempat ragu ada yang bilang kalau alat perdam ini Sangat mudah meleleh dalam kondisi panas teman-teman Terkena panas dari cahaya matahari teman-teman Ada juga yang bilang kalau alat perdam ini sangat berbahaya buat kesehatan Karena alat perdam ini bisa saja memuai pada saat kondisi panas matahari teman-teman Ada juga yang bilang kalau alat perdam ini sangat berat Atau bisa bikin boros mobil ini sendiri teman-teman Jadi teman-teman di video kali ini saya akan kasih tahu kepada teman-teman semuanya Bagaimana kondisi alat perdam ini setelah lebih kurang 6 bulan pemasangan teman-teman Oke teman-teman biar teman-teman tidak ragu Langsung saja kita lihat bagaimana kondisi alat perdam ini teman-teman Oke teman-teman semuanya Ini adalah penampakan alat perdam Automate Setelah lebih kurang 6 bulan Saya pasang di mobil saya Mobil lehat suailah ini Kalau teman-teman mengikuti video saya Jadi kemarin saya sudah pasang full alat perdam Automate ini teman-teman semuanya Jadi yang pertama saya akan kasih tahu kepada teman-teman Dalam kondisi 6 bulan ini Menurut saya alat perdam ini Masih sangat baik ya teman-teman Di atas roda ini penampakan di atas roda belakang Di sini belum ada sama sekali Yang lepas ya atau yang melepuh Yang meleleh Tidak ada karena terkena panas Dan juga di bagian sini Di sini langsung sama terkena di bagian kenar pot ya Di sini juga belum ada Ini langsung di bagian kenar pot ya belakang ini Di sini juga sebenarnya sangat panas sekali di sini ya Tapi di sini juga belum ada penampakan-penampakan Atau yang meleleh seperti itu terkena panas Masih sangat baik sekali teman-teman Ya kondisinya masih sangat baik sekali Belum ada yang berlongga ya Berlongga ya Masih sangat bagus sekali Daya rekatnya ke bodi juga Masih sangat bagus sekali Ini teman-teman bisa lihat sendiri Oke Yang berikutnya teman-teman Kalau masalah baun Ya atau bau Itu selama pemakaian lebih kurang 6 bulan ini Hampir sama sekali saya tidak merasakan Bau dari alat perdam ini ya Saya sudah pasang di bagian pintu Pool di bagian depan juga kemarin lantai Jadi Sama sekali tidak ada Terasa bau ya Sama sekali tidak ada rasa bau Biarpun ini ditutup kedap Kita semuanya Pakai AC Tidak pernah Kalau jalan itu tidak pakai AC Jadi otomatis Mobil ini tertutup Jadi Menurut saya Hasil reviewan atau Mendengar teman-teman kemarin Itu bilang kalau ini bau Ini saya buktikan sendiri Dengan mobil saya sendiri Ini tidak ada sama sekali bau Dan juga Istri saya Yang naik ini Juga tidak pernah komen Kalau misalnya ini ada Bau dari Alat perdam atau Bau-bau dari Bau-bau lain ya Yang ditimbulkan dari mobil ini teman-teman Masih hampir Sama saja ya Bahkan sama saja Seperti sebelum dipasang Alat perdam Oke Inilah kondisinya teman-teman Masih sangat bagus sekali Masih sangat kuat sekali Tidak ada Di sini Langsung berhubungan dengan Kenar port ya Di bagian bawahnya Itu sangat Panas sekali Saya sering sekali Bawa mobil ini Jauh Itu Tidak ada sama sekali Kondisi-kondisi yang bikin Mobil ini Atau alat perdam ini Melepuh ya Yang berikutnya teman-teman Untuk konsumsi bahan bakar Menurut saya Kemarin kalau di video saya sebelumnya Itu saya sudah tes Sebelum pasang perdam Pengujian bahan bakar Daihatsuaila ini Setelah pasang perdam Juga saya sudah tes Dengan metode yang sama Full to full Kondisi kecepatan sama Dengan penumpang sama Beban mobil menurut saya Hampir sama Dan bedanya itu Saya sudah pasang alat perdam Dan kemarin Saya tes Untuk pengujian kedua itu Hampir dibilang sama saja ya Untuk pengujian pertama Itu saya terkena 43 ribu Di pengujian kedua Saya terkena 46 ribu Tetapi Di pengujian kedua itu Saya berhenti Dua kali teman-teman Itu durasinya Lebih kurang 15 menit Dan mobil tetap menyala AC tetap menyala Jadi menurut saya Konsumsi bahan bakar Mobil Daihatsuaila ini Setelah Pasang perdam Dengan sebelum Setelah pasang perdam Dengan sebelum pasang perdam Itu hampir sama saja Teman-teman Oke teman-teman semuanya Mungkin itu saja Video kita pada kesempatan kali ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jadi itulah tadi hasil dari Reviewan atau Kondisi alat perdam Automate ini Setelah lebih kurang 6 bulan Saya pasang Oke Buat teman-teman Yang ingin pasang Menurut saya Alat perdam ini Sangat komendasi sekali Buat teman-teman semuanya Saya juga sudah pasang Jadi Saya sudah buktikan sendiri Kalau alat perdam ini Sangat bermanfaat Buat teman-teman semuanya Kalau mitos Yang selama ini Beredar Kalau alat perdam ini Bisa bikin baun Atau Bisa meleleh Itu sampai sekarang Saya belum Bisa temukan teman-teman Oke teman-teman Lebih dan kurang Saya mohon maaf Di video kali ini Jangan lupa Like and subscribe Nyalakan loncengnya juga Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video kita selanjutnya Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa